Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Di adegan pertama kita pun bakal disukukan lagi dengan alur yang semakin bikin kita menegangkan lagi guys Nampaknya di episode sebelumnya ketika kita mengetahui bahwasannya Dokter Dilan telah akan dijodohkan bersama Madina dan disitulah terjadilah pernikahan diantara Madina bersama dokter Dilan pun akan terjadi Dan tentunya semakin kecewa ketika Atar pun mengetahui hal ini semuanya Dan Atar pun disini harus bisa move on dari kehidupan Madina Karena disini juga Madina sempat saja terpikirkan Dimana ketika ia menggunakan gaun sebuah pengantin Dan ia pun sedang merias wajahnya Disitulah Madina pun sangat bingung dan selalu memikirkan terbayang Kebersamaannya bersama Atar di episode sebelumnya Lantas seperti apakah alur ceritanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Langkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seputar sinetron love story dan series untuk episode selanjutnya Dan sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan love story ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys Nah guys tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama Kita langsung saja ke alur cerita Selanjutnya di adegan pertama Dimana kali ini terpaling sudah Karena memang semuanya pun terpangling-pangling Melihat perubahan dari panesia Yang memang kali ini panesia pun menggunakan sebuah kerudung Dan tentunya semua karyawan di Cafe Deddy tersebut pun terasa terheran-heran Karena memang panesia pun semakin kian cantik Dan seperti bidadari yang turun dari langit ke tujuh Dan kali ini juga panesia disini meminta izin kepada Pak Deddy Namun panimbrum pun disitu sangatlah berpikir Kalau selama ini perubahannya pun akan membuat Pak Deddy pun semakin terpetolak Namun apa daya disini Panimbrum pun disitu memang sengaja menelpon langsung kepada Pak Deddy Karena memang Vanessa pun disini meminta izin agar supaya berpenampilan Seperti orang muslim Dan kali ini Pak Deddy pun merasa tidak keberatan Ketika Vanessa pun meminta izin Lantas karena memang Pak Deddy disini sebenarnya Kalaupun Pak Deddy mengetahui Tentunya membuat Vanessa pun disini muak Di cafe tersebut Karena memang Andi pun disini selalu mengejar-ngejar si Vanessa ini guys Dan nampaknya disini Andi pun selalu berusaha Ingin membuat Vanessa pun semakin senang Ternyata Andi pun disini masih berharap Kalau Vanessa itu bisa kembali menjadi seorang istrinya Dan disini juga Andi selalu berusaha dan berupaya Untuk bisa mendapatkan cintanya Vanessa kembali Dan kita keser juga di adegan lain nih guys Senampaknya ketika itu Madina pun diantar oleh si bebengus Anita Karena memang Anita pun disini ingin mendapatkan Sebuah perhatian dari Faisal Dan tentunya kali ini Anita pun sangatlah mengorbankan dirinya Dan mengeluangkan waktunya Untuk bisa menemani Madina Dan memakai sebuah gaun pengantin Dimana disitu Madina pun akan merias wajahnya Dan terlihat sangat begitu cantik sekali ya guys Terutama kaum Adam disini Pasti akan sangat menyukainya Bagi kalian para kaum Adam Dan tentunya Saya sendiri juga bakalan suka Apabila Madina pun suka terhadap saya Disinilah dimana Madina pun sangatlah begitu membingungkan ya guys Karena sedikit enggaknya Dia pun sebenarnya masih mencintai si Atar ini Begitu juga dengan Atar Ketika itu Atar pun kembali balapan lagi Karena ia pun tidak mau Terengang-engang Dan teringat-ingat Masa-masa kebersamaannya bersama Madina Yang pada akhirnya disini Atar pun memang sengaja Melakukan balapan agar supaya bisa melupakan Semua kejadian-kejadian Kebersamaannya bersama Madina Dan tak kala kali ini Madina juga selalu berpikir Ketika ia kebersamaannya bersama Atar Tentunya momen dimana mereka pun Saling bertatapan dan saling bahagia Namun kejadian itu pun Tidak akan terulang lagi Karena bagaimanapun juga disini Dia harus menjalankan sebuah amanah Dari papanya dokter Dilan Begitu juga dengan papah Dari Madina ini Karena bagaimanapun juga Dia sudah berjanji terhadap Faisal Dimana ketika Zidan pun Telah ditemukan sudah tiada Tentunya disini Madina pun harus Menuruti semua kemauan Dan semua perjodohan yang akan dilakukan Oleh Faisal ini guys Dimana disini juga Atar selalu mengingat Dan ia pun selalu menalar Al-Quran Dimana ketika ia akan balapan Malah dia membaca surat Aroaita Ladi Dan surat Tabat Yada Yang memang kali ini ia pun selalu mengingat Dimana momen kebahagiaannya bersama si Madina Ketika Faisal pun disitu menyuruh Atar Agar supaya bisa menghafal Al-Quran Atau nantinya disini Faisal pun akan Menjodohkannya bersama Madina Namun semua itu adalah Ingkaran janji dari Faisal saja Karena memang disini Atar pun terlihat Seperti anak berandalan Dan tentunya Faisal pun tidak menyukai Dari anak berandalan tersebut Nah guys bagi kalian Dimana kalian pun disini mengingat Bahwasannya tidak semuanya anak berandalan Itu orang jahat Namun setelah seperti Atar ini Berandalan dia pun sedikit demi sedikit Bisa berubah demi mendapatkan cintanya Madina Dan ini adalah suatu momen Dimana hikmah bagi Atar Karena hal ini adalah bulan puasa Dan tentunya membuat bulan puasa pun Kita semua bikin menjadi suci Dan menjadi semuanya bersabar Untuk bisa menghadapi semua ujian Dan cobaan yang kita hadapi Dan setelah dimana kali ini Persidangan percayaan Dia antara Rama bersama Vanessa pun Akan terjadi Karena memang Rama pun disini Tidak mau dan tidak bisa Menghargai perasaan dari Vanessa lagi Karena memang dia pun harus menuruti Semua kemauan dari Tante Dinda Dan salah satu pikiran dari Rama pun Hanya ingin membuat Vanessa pun semakin bahagia Walaupun Vanessa saat ini terluka Demi kebahagiaannya Dimana nantinya apabila Rama bersama Vanessa Tentunya kemurkaan bagi si Bumbungus Dinda Karena Dinda pun disini Tidak akan pernah membiarkan guys Si Vanessa ini kembali lagi bersama Rama Dan di lain sisi ini guys Nambah semakin bikin darting Kemana ini sebenarnya si Bumbungus Arman Sehingga membuat Emily pun disini Semakin muak dengan perlakuan Ken Dimana hilangnya Arman pun selalu Melibatkan Ken atas hilangnya Arman Dan tentunya kali ini membuat Emily pun Semakin kesal ketika melihat Maudie pun sedang berada di kantor Alga Group Dia pun selalu menyinyirkan si Maudie ini guys Sehingganya membuat Maudie pun disini Tersanggung sekali ketika melihat Dan mendengar ungkapan dari Emily Ketika mengungkapkan hal yang membuat dirinya pun Semakin sakit hati Lantas apakah Maudie? Karena memang Maudie pun selalu bersabar Namun kesabaran Maudie pun ada batasnya Sehingga membuat Maudie pun disini Melibatkan kesabaran tersebut Untuk bisa menegaskan kepada Emily Lantas seperti apakah alur ceritanya Dan kita tunggu saja Lanjutkan ceritanya Nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu berarti Saya Pemintu Nur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax